Hai aku mau review tiga barang elektronik dari roj jadi disini tuh ada LED moodlamp yang ini sebenarnya keluarnya udah lumayan lama ya terus yang dua ini tuh ini masih baru ini tuh ada auto soft dispenser jadi ini tuh kayak tempat sabun otomatis gitu terus yang satu lagi ini ini tuh LED digital desk lock jadi ini tuh jam meja cuma banyak fungsinya nah yang dua ini tuh masih bisa kalian beli karena ini tuh masih ada nanti baru keluar ya sedangkan yang ini tuh kalau nggak salah itu walaupun ya sudah lama tapi ini tuh kadang-kadang masih suka diskon dan masih dijual di lain-store walaupun emang udah stoknya udah tipis gitu so stay tuned ya nanti aku bahas pertama si moodlampnya ini LED moodlamp ini kayak gini boxnya ini aku beli karakternya yang RJ ini seperti biasa nih Oh jadi dia tuh bahannya ABS silikon terus juga baterainya itu dia 1800mAh nanti aku tunjukin pokoknya dalamnya dan sebenarnya si roj ini yaitu ngeluarin lampu itu ada dua jenis ya jadi aku tuh pernah bahas yang smart lamp yang kayak gini nanti aku kasih linknya di caption video biar kalian bisa lihat yang kayak gini ini yang smart lamp itu beda sama yang LED moodlamp nih yang ini tuh ukurannya lebih kecil dan itu bisa kayak di squeeze gitu loh kalau ini kan dia agak keras gitu Nanti kalau kalian mau lihat review yang ini nanti aku pokoknya aku tulis di caption kalian bisa lihat lihat sekarang kita ngebahasnya yang LED moodlamp ya nih kita buka isinya kemudian selamat menikmati nah jadi isinya tuh ini si RJ nya itu dia nanti ada di dalam semacam plastik kayak gini nanti kita bakal dapet dua jadi dapet kabelnya gini sama dapet remote nya nanti aku tunjukin cara pakenya oke ini manual instruction seperti biasa tulisannya dalam huruf panggul ya tapi ini tetap bisa kalian ngerti karena cara pakenya itu gampang jadi gak yang ribet ribet banget nah lampunya ini si RJ nya ini dia tuh bahannya kayak gini jadi lembut kayak bahan plastik gitu ya tapi plastiknya tuh kayak bisa di pencet-pencet tuh bisa kalian squeeze gitu bisa kayak gini dia makanya aku bilang dia beda sama lampu yang sebelumnya karena dia tuh bisa dipencet-pencet kayak gini kalau yang smart lamp itu gak bisa ya dia keras gitu nah terus di bagian bawahnya itu dia ada nih ini tempat buat kita naruh kabelnya ini ada tombol on off terus ini kabelnya jadi nanti aku tunjukin cara pasangnya ini aku colokin ke powerbank aja ya biar cepat terus kita pasang nih ini colokannya ada di dalam situ kayak gitu cuma masukinnya itu agak susah ya karena kan bentuknya dia mengecil di bawah sih dia kayak rada ribet udah ini udah nyala ini aku udah pake tombol on off ini on offnya di bawah sini ini udah aku pasang dan udah gelapin kamar biar kalian bisa lihat jadi kalian selain bisa on off dari bawah sini kalian juga bisa pake remote ini cuma sebelum kalian pake si remote ini tuh ada kalian harus cabut dulu ini plastik di bawah sininya karena kalau gak dicabut dia gak bisa dipake dia harus dilepasin dulu kalian baru bisa nge on off lampunya terus yang ini tuh bisa untuk keterangan cahaya sama diredupin dia akan memudar warnanya ini lebih terang bedanya gitu ya terus ini warna kalian bisa pilih bedanya sama smart lamp kalau yang smart lamp itu dia warnanya banyak banget ya sampai berapa ya kemarin aku lupa ribuan kalau gak salah nah kalau ini tuh dia warnanya terbatas hanya ada yang di remote sini gitu jadi gak gak banyak-banyak banget warna dan masing-masing dari warna ini bisa kalian redupin atau diterangin tergantung maunya kalian terus disini juga ada pilihannya ada white, flash, strobe, fade, sama smooth ini semacam kayak mode jadi kalau misalnya flash dia akan gedip-gedip gitu ganti-ganti terus kalau strobe dia bakal kayak gini kayak disco terus ini fade kalau fade itu dia kayak warnanya tuh kayak ganti-gantian tapi hilang secara perlahan gitu yang terakhir smooth kalau smooth dia lebih versi lebih pelan daripada fade gitu lebih ganti-ganti sendiri gitu ya cara pakinya terus kalau misalnya kalian tanya apakah dengan dipencet-pencet itu lampunya ada ngaruh ya ada jadi dia tuh kayak bisa dinyalain atau dimatiin dengan cara dipencet-pencet tadi dengan di squeeze gini tapi kita tuh pencetnya kayak harus agak dalam gitu kalau kayak gak kena sensornya dia kayak gak akan nyala tuh dia baru nyala jadi dengan beberapa kali pencet dia akan agak lebih redup atau lebih terang sampai mati ini aku coba pencet-pencet ya cuma kadang kita kan kayak males juga mencet-mencet tapi gak terlalu ngaruh mendingan kalian langsung pakai remote gitu makanya kalau menurut aku sih ya paling mencetnya ini cuma buat gemes-gemesan aja apalagi kalau misalnya kalian udah ngantuk pengen tidur mau nyalain lampu kayaknya pencet-pencet dulu gini ribet banget nah itu baru mati kayak gitu ya nah misalnya kalian penasaran bagusan mana antara yang LED mood lamp atau yang smart lamp karena dua-duanya ini harganya agak cukup mahal jadi dia tuh udah rentang 600-700 ke atas ya harga lampu ini kalau lo gak lagi diskon nah itu tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau yang smart lamp itu dia memang lebih banyak warnanya dan mode-nya juga lebih banyak kalian tuh kontrolnya pakai aplikasi kalau smart lamp kalau ini kan pakai remote jadi lebih enak pasti pakai aplikasi karena kalian pasti kan selalu pegang HP kalau pakai remote kan kadang-kadang mungkin remote-nya hilang atau lupa taruh gitu kan cuma kalau yang LED mood lamp ini yang ini dia ini lucu karena dia kan mukanya tuh ada gambarnya kayak gini loh kalau yang smart lamp itu kan mukanya kayak kosong jadi kayak gak ada matanya hitam gini dia kayak putih gitu aja dan ini tuh lucunya karena bisa di squeeze-squeeze kalau yang smart lamp kan gak bisa paling itu aja sih cuma kalau ditanya mana yang lebih simple dan praktis yang lebih praktis pasti ini karena dia lebih kecil ukurannya dan dia kan kayak fleksibel gitu jadi tergantung kalian lebih suka yang mana LED mood lamp udah sekarang kita bahas LED digital desk clock jadi ini tuh jam cuma LED dan ini tuh lumayan banyak yang minat karena fungsinya banyak juga nih aku sempat ngasih sneak peek ini sebenarnya di Twitter tapi belum sempat nge-review full sekarang kita langsung buka aja kita lihat secara detail ini dalamnya gini ya dia ada kayak dua gini ditumpuk tadi di dalam ini jamnya di dalam kotaknya ini ini ternyata kabelnya jadi ada dapet kabel juga terus dapet baterai tiga buah ini ukurannya yang A3 ya tiga sama manual instruction di dalam huruf angkul ya semuanya ini dia ngasih tahu cara-cara penggunaannya jadi si jam ini tuh kalian bisa gunakan dengan baterai karena disini tuh dia ada baterainya tempat slot baterai ini tulisannya gini ya nah slot baterainya disini tuh ini kalian bisa buka disini tuh tiga atau kalau misalnya kalian gak mau pakai baterai kalian bisa pakai kabel USB-nya karena dikasih juga nih si kabel USB ini kalian bisa colokin disini ini kan ada tempat masuk nih jadi disini terus dihubungin ke colokan kalian atau ke powerbank bisa jadi kalian bisa dua pilihan ya bisa pakai baterai atau pakai kabel gitu nah ini disini ada tulisannya ini buat set terus ada buat up down sama buat reset gitu bahannya sendiri ini tuh dari bambu nih terus disini tuh ada tempat buat kalian bisa naruh foto atau apa nah disini ada si karakter BC21-nya dan disini ada rumput artificial-nya si jam ini dia tuh fungsinya bisa untuk jam terus tanggal juga terus buat kayak atur suhu gitu jadi dia kayak bisa suhu ruangan gitu bisa tahu terus dia juga bisa LED-nya ini dia tuh cahayanya tetap terang jadi kalau misalnya kalian lihat jam gitu kan kalau misalnya matiin lampu gak begitu kelihatan nah ini karena ada LED-nya kalian tetap bisa lihat dan si LED-nya itu dia bisa redup secara otomatis misalnya dari jam 6 sampai jam 7 pagi atau jam 5 sampai jam 6 dia akan redup otomatis gitu jadi multifungsi banget dan smart lumayan smart ya ini kalian juga bisa pajang di meja terus sambil taruh foto misalnya kalian lagi pacar kalian atau bias kalian kayak gini kan lucu kan tuh terus diletakkan di meja aku bakal contohin kalau dia nyala ya ini aku belum sama sekali gunain jadi belum tahu juga kita coba colok disini terus sambungin ke powerbank tuh dia akan nyala kayak gini ini aku belum atur apa-apa ya karena ini masih sangat-sangat baru ini LED desk ini dia aku ini dia jamnya otomatis ya ini aku sekarang rekamnya itu jam 12 siang memang dan ini dia langsung ke angka 12 terus ada suhu juga dia ngasih tahu suhu suhunya itu 25 derajat karena aku lagi pakai AC emang agak dingin terus juga ini tuh bisa kalian pasang alarm ya karena di belakang tadi tuh ada slot kayak buat keluar suara gitu jadi kalian bisa pakai alarm juga dengan jam ini pokoknya kalau misalnya kalian punya jamnya kalian tinggal utik-utik aja lihat petunjuk instruction-nya cara gunainya gimana kurang lebih kayak gitu nanti jangan lupa kalian lepasin dulu ini di depannya ini ada kayak pelapis gitu makanya seolah-olah ini gambarnya tuh kayak kayak double gitu ya angkanya kayak double ini karena aku belum copot nih masih ada kayak kertas plastiknya kayak gini terakhir ini tuh tempat sabun jadi auto shop dispenser cuma ini tuh otomatis jadi termasuk barang elektronik juga ya ini keluarnya sangat-sangat baru ini kalau gak salah bulan apa ya keluarnya awal Desember gitu kalau gak salah ya ini seperti biasa karakternya juga banyak dan aku belinya yang RJ kita langsung buka aja ya karena aku juga belum pernah buka ini masih sangat-sangat baru tuh tuh apa nih dalamnya ada giniannya ini agak berat di kotak ada ginian matanya ini apa aku juga belum tahu terus ini ada manual instruction kayak gak bisa ditarik ya nah ini kayaknya tempat sabunnya ini di dalam masih sangat terbungkus rapi ini kayaknya di pinggiran dapet baterai deh betul ya ini dapet baterai ukurannya yang A2 tiga buah terus kita lihat dulu manual instructionnya karena aku juga belum ada ide ini cara pasangnya gimana gak tahu seperti biasa dalam huruf hanggul ini bagian-bagiannya tuh kayaknya sih yang kotak ini tuh ini tuh kayak sabunnya deh cairan sabunnya nanti kita pasang di bawah si ini automatic soap dispensernya terus nanti pasang baterainya cara pasangnya tuh gini kita lihat dulu bagian-bagian auto soap dispensernya jadi ini tuh bentuknya kayak gini tuh ini kecil ya ukurannya mungkin hanya sejengkal tangan aku sebenarnya tuh ini boxnya dia tinggi banget besar karena dia ada sabunnya ini sabun disini ada figure baby rj tuh lagi boboan dan disini tuh ada kayak muka babynya gitu ini tempat buat keluar sabunnya nanti kita tinggal tarat tangan gini nah terus di bagian bawahnya ini tuh ada tulisan ini tuh jadi kalau diputar ke sebelah kiri itu untuk close kalau ke kanan itu untuk open dimana nanti tempat yang ujung ini tempat kita buat naruh si sabunnya ini tuh sabunnya dikasih dari sananya secara gratis tuh ini expire-nya kayaknya ya tapi udah expire dong berarti ini ini 2020 bulan 10 ya bulan 10 tanggal 8 tapi ini tuh kalau dicium wanginya wangi banget jadi kayak wangi sabun baby wanginya lembut banget bener-bener yang gak menyengat sama sekali ini ada tutupnya dan kayaknya ini kalau sabunnya habis kalian bisa isi ulang ini nanti harus dibuka dulu terus nanti disambungin disini tadi aku cuma ngikutin yang petunjuk manual instruction jadi kita sambungin disini dan kalau misalnya diputar ke kanan tadi kan dia bilang itu untuk open kalau ke kiri untuk close jadi habis dimasukin gini tinggal diceklek gitu ini karena aku belum buka dia belum nyangkut nah habis itu kalian tinggal pasang baterainya gitu supaya dia nanti bisa otomatis keluar sendiri jadi tinggal kalian taruh tangan kalian disini dia sensornya aktif langsung keluar sabunnya udah dalam bentuk busa-busa gitu cuma aku gak tau di naruh baterainya dimana oh jadi caranya itu ini tuh buat tempat slot baterainya ya jadi kalian puter dulu tadi kan ada tulisannya tuh untuk open sama close tuh nanti baterainya kalian masukin kesitu tiga yang ukurannya tuh yang A2 ini kayak gini yang besar tiga tiga buah masukin tutup lagi baru kalian taruh si sabunnya disini gitu nanti dia akan otomatis begitu kalian taruh tangan disini lampu indikatornya bakal nyala terus keluar sabun yang udah dalam untuk busa kayak gitu jadi gampang banget cara pakai kayaknya segitu aja dulu reviewnya mudah-mudahan ini tuh membantu kalian buat yang misalnya masih ragu-ragu pengen beli LED mood lamp atau smart lamp atau yang pengen beli tempat sabun atau yang pengen beli LED digital desk lock misalnya masih ragu-ragu itu semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih tercerahkan untuk harga sama store dari ROIC nya nanti bakal aku tulis di caption seperti biasa kalian bisa baca-baca disitu bisa ngira-ngira juga mau nabung berapa untuk mendapetin barang-barang ini jangan lupa videonya di like komen di subscribe terus di share ke teman-teman kalian karena aku masih banyak banget merchandise jadi ada BC21 ada merchandise official BTS juga so sampai ketemu lagi